Selain permasalahan keuangan, Juppe rupanya juga harus bersiap-siap menghadapi persoalan hukum. Pasalnya kemarin Nikita Mirzani melaporkan Juppe atas dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya. Nikita merasa tak terima ketika Juppe berkicau di media sosial dan menuduhnya memukul asisten pribadinya. Pemukulan memang terjadi di salah satu tempat hiburan malam antara asisten pribadi Juppe dengan seorang pria yang diketahui mengenal Nikita. Menurut Juppe, Nikita terlibat dalam peristiwa pemukulan asistennya yang berencana melaporkan balik ke kita ke Polda Metro Jaya. Ya off, buka. Kita masuk dulu ya. Yuk, kemana nih. Hari ini, hari ini laporin Julem RS atas pencemaran nama baik, ikna, dan apa lagi bang? Jadi, dugaan tindak pidana, fitnah, dan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik. Jadi, berdasarkan bukti yang ada, bahwa ada satu tuduhan kepada Nikita, bahwa Nikita itu dituduh melakukan penganiaya. Yang kedua, ada kalimat memaki-maki dengan kalimat, dan ada menuduh Nikita itu sendiri. Ini adalah satu hal yang sangat memfitnah dan mencemarkan nama baik. Kronologisnya jadi gini, semalam itu kan Halloween Party. Jadi, Nikita pergi kan salah satu club, gitu kan, buat Halloween-Halloween, karena pengen pake baju-baju yang unik-unik, gitu kan. Terus, ketemu sama asistennya si Julem RS itu, si Luki, tapi Luki sama temen Nikita. Nah, Nikita dituruh temen Nikita. Nikita gak tau kenapa jadi si Luki digepuk. Padahal Nikita gak tau gak, Nikita gak liat si Luki itu digepukul, Nikita gak liat dia kenapa-napa, Nikita udah di table Nikita aja, gitu. Tiba-tiba pagi-pagi udah banyak banget nih WhatsApp sama telepon dari temen-temen pada capture-capture gitu. Lo punya masalah apa sama Julem RS? Hah? Lo punya masalah apa-apa, gitu. Tiba-tiba langsung Nikita liat loko, kata-katanya kasar, dan itu di sosial media, gitu kan. Soal apa namanya. Itu lebih ke asisten saya. Ya, semalam itu pergi, apa namanya, di Dugem lah. Terus pergi Dugem gitu, ketemu sama di klub sama dia. Terus gak tau kenapa katanya tiba-tiba ada yang pukul dari belakang. Tapi, apa namanya, cowok itu adalah temennya Nikita, gitu. Kenapa dipukul? Apa namanya, itu sampai sebenernya sobek, gitu. Dan gitu, terus bilang lagi sama saya, asisten saya bahwa dia juga didorong. Didorong, gitu. Didorong sama Nikita. Saya ngerasa bahwa ada sebuah ketidakadilan, gitu. Wah, kenapa? Kenapa asisten saya yang dipukul? Makanya saya, apa namanya, saya curahkan langsung ke Twitter, gitu. Seperti halnya, kalau saya tentang hal-hal yang positif apapun, saya selalu mencurahkan ke Twitter, curahan hati saya. Sebelumnya, tak pernah ada permasalahan antara dua artis fenomenal ini. Keduanya bahkan telah saling mengenal. Namun, Juppe menduga Nikita mulai tak menyukainya, lantaran ia sempat menegur ketika Nikita mengunggah video bersama dengan Zekli. Hal serupa diungkapkan oleh Nikita tentang Juppe yang selalu mengomentari permasalahannya, yang sebetulnya membuatnya gerah. Saya tidak pernah ada masalah, paling masalahnya lebih ke... Saya selalu memberikan dia nasehat, lebih ke nasehat. Seperti kemarin kejadian Zekli, kejadian apapun, saya selalu memberikan dia nasehat, gitu. Tapi dia menganggapnya bahwa ini adalah sebuah serangan. Nah, saya memberikan bahwa kemarin itu kejadian Zekli itu lebih ke sesama perempuan, tidak boleh melakukannya seperti itu. Jangan menari-nari di atas penderitaan perempuan. Sekalipun mungkin A, B, C, Z, tapi tidak pantas kita melakukannya. Dan ya mungkin dia tidak senang, gitu loh. Dia tidak senang kalau saya tegur dia untuk ya sekaligus minta maaf lah sama nafak. Kasian, anaknya langsung sakit. Jadi mungkin teguran saya kepada dia untuk tidak melukai perempuan, sesama perempuan mungkin saya salah, di mata dia salah. Makanya mungkin ada niat sekarang. Saya tidak tahu ya, enggak tahu, enggak tahu. Saya enggak tahu kenapa semua ini terjadi, saya tidak tahu. Biar apa ya, soalnya Kak Jopek bukan sekali ini doang sih, maki-maki Niki, gitu. Dia tuh selalu pengen ikut campur aja urusan Niki. Di setiap Niki ada masalah, dia telepon maki-maki segala macem. Kalau itu masih bisa Niki terima, karena apa? Itu cuma di telepon sama di WhatsApp. Kalau ini sekarang udah di sosial media, itu benar-benar ngerugi Niki banget, gitu. Padahal kemarin baru kelar, sekarang ada lagi, gitu. Jadi kayak, aduh, ini apaan sih, gitu. Iya, dia mah semua ikut campur terus. Niki ada masalah ini, telepon maki-maki. Niki masalah ini, dia mah kan semua dikomentarin. Gimana dong? Ada di situ. Ya, enggak mungkin lah. Enggak mungkin Niki-nya enggak ada di situ. Ada di situ memang. Ada di situ dan nanti kan juga bisa lihat di CCTV. Semua orang berhak untuk melakukan pembelaan. Itu punya hak masing-masing. Tapi CCTV tidak bisa berkata bohong. Dan nanti kan, nanti kan bakal ditanya juga. Niki enggak bisa terimanya ya karena itu aja sih di sosial media. Dia udah bilang, Kak Jumai, kenapa enggak telepon? Kenapa harus sebar-sebar di sosial media, gitu. Terus banyak deh pokoknya makiannya dia. Tuhan akan mengangkat lu, derajat lu lebih tinggi lagi, gitu. Tuhan. Apa ya? Saya kepake jupiah sembuh sih, gitu. Jadi saya selalu berdoa ya, Tuhan mudah-mudahan. Jadi angkat penyakitnya jupiah. Itu dua. Itu sih yang saya inginkan saat ini. Saya tahu, dia tahu kayaknya. Karena yang saya tunggu tamu itu dia, gitu. Tapi ternyata dia datang tanpa berpikir apapun. Nah, ternyata pada saat dia datang juga. Dia enggak mau makan, gitu. Dia enggak mau makan. Pek, lo enggak mau makan, gitu. Enggak, gue makan dikit aja. Terus, di-take away sama dia, gitu. Take away. Masih take away, enggak tahu makanan yang dia foto buat saya itu, makanan yang dia habis dikasih dari, makanan yang dari ulang tahun saya, terus besoknya dianggetin, gitu. Saya sangat amat menyayangi sahabat saya. Jadi, terlepas dari itu, ada beberapa hal yang enggak saya bisa ceritain. Tapi, sekarang-sekarang ini, kalau saya ngomongin jupiah, sayangnya lagi sensitif. Lagi sensitif karena, saya enggak bisa cerita sih, saya ini, biar jupiah mungkin yang cerita semuanya. Karena, saya cuma bilang sama dia, gue cuma ingin jalan sama lo lagi, gitu. Jadi, biasanya kita selalu punya waktu untuk makan siang bareng. Tapi, kesini-kesini, jupiah menggunakan waktunya untuk dia tidur. Saya mengerti itu sih. Karena kondisinya dia. Dan terus, dia sempat datang ke ulang tahun saya. Padahal dia lagi berobat. Tapi, dia keluar dulu dari rupa sakit. Datang ke ulang tahun saya, terus dia masuk lagi. Tidak begitu membaik. Bukan karena jupiah bangkrut. Saya sedih banget. dengernya yang, aduh, ngomong jupiah bangkrut. Ini bacanya. Jupiah itu enggak bangkrut. Tapi, jupiah itu sampai jual barang jual ini, karena, ada setengahnya buat pengobatan. Ada setengahnya, jupiah itu lagi merenovasi musola. Nah, ini bukti bahwa, hari ini saya bisa enggak ada duit. Hari ini saya bisa enggak ada duit. Ya, dan tiba-tiba, besok saya ada duit. Kita enggak pernah tahu, dalam hidup itu. velop 그거. Tidak OH KEREMANI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!